Intro Suatu hari, seorang penjual topi berteliling di Sebuah desa untuk menjajakan dagangannya Setelah berjalan jauh, dia kelelahan Dia ingin beristirahat dengan duduk di bawah pohon Dia begitu lelah, sehingga tertidur pulas Ketika dia tidur, kawanan monyet melihatnya dari Atas pohon, mereka turun dari pohon dan melihat lebih dekat Mereka membuka tas penjual itu dan melihat isinya Setiap monyet memakai topi Kawanan monyet itu menari riang sambil memakai Topi warna marah, biru, hijau, kuning, jingda, umu, dan merah muda Tiba-tiba penjual topi itu terbangun, membuat Monyet-monyet melompat ke atas pohon Penjual topi pun berdiri Monyet-monyet itu mengamatinya dan menanti apa Yang akan terjadi Penjual topi memeriksa tasnya Dia sedih karena tas itu kosong Semua topinya hilang Saat mendongat, dia melihat kawanan monyet memakai topinya Awalnya dia terkejut, kemudian marah Dia mencari cara agar topi-topinya dikembalikan Kemudian, dia melepas topinya sendiri dan Melemparkannya ke arah kawanan monyet Kawanan monyet mengira penjual itu melampar Mereka dengan topinya Monyet-monyet itu pun marah Kawanan monyet membalasnya Mereka melepaskan dan melemparkan topi ke arah Penjual topi Penjual topi segera mengumpulkan dan memasukkan Topi ke dalam tas Kawanan monyet kebingungan melihat penjual topi Itu meninggalkan mereka sambil tertawa Pesan moral dari Kisah penjual topi dan monyet berpikir kerdes dapat Dengan mudah memecahkan Suatu masalah Kisah penjual topi dan monyet berpikir kerdes dapat Kisah penjual topi dan monyet berpikir kerdes dapat Kisah penjual topi dan monyet berpikir kerdes dapat Kisah penjual topi dan monyet berpikir kerdes dapat